Intro Halo selamat datang, jangan jumpa lagi bersama saya Mawar Salem hanya di L Talk, Empower Life True Communication sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah aspek yang sangat penting di dalam kehidupan hari ini kita sudah bersama Bapak Rony Francis selaku business maximizer dan juga ada Bapak Donny Dikezer selaku speaker trainer dan kita akan membahas mengenai extrovertnya orang introvert nih jadi kita tuh masih penasaran katanya kan orang introvert itu selalu sibuk dengan dunia sendiri terus gimana cara cari peluangnya tapi ternyata banyak orang-orang di luar sana yang sudah terkenal aktor, aktris yang ternyata kepribadiannya introvert gitu jadi mungkin boleh diceritain gak sih Pak? mungkin pengalaman atau apa gitu ya enak gak enaknya jadi orang extrovert atau introvert gitu oke mungkin ini pertanyaannya harusnya langsung ke Mawar ya jadi kan Mawar tanya sendiri jawab sendiri ya tadi kan bilang orang yang introvert kemudian bisa untuk jualan misalnya kan untuk yang di sosial media itu bukannya Mawar banget ya? iya memang sebenarnya say banget gitu tapi kan sudah ada Pak Donny disini cuma kan kalau misalnya kita bercerita tentang misalnya sahabat Elf John di luar sana kadang-kadang kan bisa nentuin itu dari mana sih? katanya Pak Donny bisa tahu dia introvert Mawar itu introvert apa semua orang itu sebenarnya introvert? karena setiap orang pastinya nih ya pasti pengen punya ada dunianya sendiri ada kalau misalnya bahasa zaman sekarang disebut me-time iya kan? pengen ada dunianya sendiri gak pengen diganggu dengan orang lain bisa ada yang masuk dalam gua lah ada yang mungkin dia melakukan diving gak denger apa-apa macam-macam dilakukan dari mana dia bisa tahu? nah dari yang pertama adalah soal kenyamanan ya kan? kalau misalnya dia merasa nyaman oh kalau gua ngomong banyak nih oke gitu kan ya mungkin dia orang extrovert tapi lebih pastinya lagi adalah di tes iya kan? nah nanti kita akan tanya nih misalkan dari misalkan sebelum saya lanjut lagi nih kalau misalnya Mawar tahu introvert itu dari mana sih? dari hasil tes kah? atau pernah orang bilang eh Mawar kamu introvert banget sih? atau ada orang yang ngejud lu tuh introvert Pak? dari mana sih tau ya? pertama pernah hasil tes dari oh hasil tes? ya google-google gitu lah oh google-google terus suka baca-baca introvert tuh kayak gimana sih? eh saya lebih masuk ke introvert orang introvert kalau lagi ngomong google-google gitu oke terus? iya terus berdasarkan definisi-definisi yang saya baca kayaknya lebih ke introvert kayaknya masuk banget ya? iya padahal kalau baca extrovert kayaknya juga ada juga ada gitu saya juga bingung sebenernya ambi dong ya nanti di surga baru kita tidak bingung iya pemberangkan duluan iya gua betulnya kendara sudah siap aduh nah jadi kalau misalnya orang tahu gua biasakan dari yang namanya tadi dari tes ya kan? tetapi kalau misalnya kita lihat saya selalu bilang ya hasil tes itu bukan sesuatu yang namanya kupukan ya jadi kalau misalnya anda merasa orang introvert tidak selamanya anda bisa menjadi seorang introvert kok betul nah ini ada nanti gua pengen cerita juga nih bro ya gua ini orang introvert atau extrovert nah misalnya contoh dulu deh dari yang mawar udah balik lagi mawar kan bilang introvert karena dari hasil apa? dari hasil tes ya kan? tapi ketika dia lagi ada di dalam kamera ini seperti ini kan masuk dalam frame kamera rasanya bagaimana? apakah ngerasa huh yes huh maksudnya di sosial media harus lebih banyak bro rasanya bagaimana kalau misalnya dari mawar sendiri? satu, tuntutan tuntutan jadi kalau disebut namanya tuntutan itu kan sebenarnya konotasinya negatif iya, pressure gitu ya harusnya pressure jadi sebenarnya gua gak mau tapi uang apa lagi? ya gua juga gitu bro kalau misalnya setiap kata-kata yang terucap itu berdampak pada 5.000 dolar ya gua ngomong oke, satu menit lagi Pak Doni, 5.000 dolar kalau ini ya siap bisa 2 menit, 3 menit gitu nah mawar juga seperti itu atau ngerasa ya ini kan suatu image ini kan untuk profesi aja atau bagaimana sih sebenarnya? ya yang pertama tuh semakin apa ya tuntutan pekerjaan jadi sadar aja kan bisa memilih dong saya butuh gitu kalau bisa dibilang tuntutan pekerjaan kan kita bisa memilih ya udahlah karena gua introvert ya ga usah memilih pekerjaan yang berhubungan dengan orang extrovert gitu loh bisa, bisa kan contoh ya nanam padi ya kan bisa ya kan atau misalnya accounting kan bisa kenapa harus itu? karena suka sih ternyata setelah di dalam awalnya tuh pressure tentukan karena tidak belum terbiasa iya iya ternyata setelah di dalam nih ketemu orang yang extrovert ternyata enak gitu iya ternyata enjoy ya ketemu orang-orang tapi dia pernah ngetes kalau gua belum pernah belum pernah? iya jadi tahunya dari mana? feeling nah ini jangan giniin aja ini ini jawaban egois ya adanya gini saya merasakan introvert karena karena saya merasa nyaman ketika jadi introvert gitu loh oh jadi saya memilih gitu kan oh memilih sebenarnya dia cuma masuk di dalam Zona Meetimes iya 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 jadi Saban Eljon misalnya di luar sana Anda kan sudah menyaksikan program ini Anda bisa melihatlah ya Padoni itu orangnya yang mana sebenarnya daerah kontak extrovert atau jangan itu suka-sukanya dia doa gitu kan yang jelas saya terlihat kalau tidak terlihat berarti ya bukan intro atau extrovert kan oh jadi? gaib nah sekarang kalau misalnya saya mau nanya nih balik lagi sebelum saya balik lagi untuk menerangkan kesannya kan profesor banget kan kalau mawar melihat diri saya itu introvert atau extrovert nanti berikutnya dari produk ini kira-kira iya kan menurut hasil tes kan menurut scanning saya nih ya scanning ya atas bawah ya kayaknya sih ya extrovert extrovert kenapa? dasarnya apa dibilang extrovert? eee mungkin ah extrovert dimulai dengan ketidakyakinan ketidakyakinan sebenernya saya juga tidak sebenernya memang bilang introvert di awal gitu tapi kayaknya extrovert kok kalau bilang introvert nanti kayaknya ga terlalu kurang iya gitu kan jadi sebenernya sih sejujur-jujurnya kayaknya introvert 60% mungkin introvert 80% ya extrovert oke oke karena apa dilihat introvert? karena pembawaannya kelihatan iya terus gak follow instagram saya kan oke oke jadi itu ya dari Bro Donny ya udah beberapa lama saya introvert bukan iya saya menilai introvert kenapa alasannya? ya ada 3.000 alasan sih tapi saya tertarik dengan statement mawar tadi karena orang extrovert itu lebih aktif bersosial itu adalah kehidupan sosial itu pertama terus yang kedua ya saya kan sama Bro Ronny kan bukan sehari dua hari kan dari analisa singkat terkait dengan kehidupan sosial ya sepempat lah ya tapi mungkin saya merasa ada kemiripan antara saya dengan Bro Ronny ketika menjalankan peran atau tugas ya kan cuma saya gak tau itu istilahnya apa gitu jadi yang saya baca disimpulkan kesimpulannya setelah call a friend 50-50 as the audience bahwa Bro Ronny ini atau Coach Ronny ini adalah gak jelas introvert nah jadi sahabat dan jauh saya akan menjelaskan tentang teori untuk bagaimana tes ya juga dengan teori tentang bagaimana tes yang lain sekalian tes dong, sekalian tes tanya jawab gitu loh jadi kalau misalnya ini untuk menjelaskan tadi yang Mawar yang ceritakan bahwa saya introvert dulu dia bilang saya introvert saya kalau waktu pertama kali di tes ya tes itu ada dua jenis yang tes malah gagal ya nangis ya terus ada dua jenis nih ini yang benarnya dulu yang benarnya adalah secara dari bawahan orang bilang secara genetik atau ada orang bilang secara genotik bawahannya dia nah itu bisa berdasarkan dari apa? ada orang bilang oh dari sidik jari ya ada dari DNA ada juga yang bilang dari tanggal lahir nah itu bawaan ya yang kedua itu dari faktor lingkungan atau orang yang disebutnya dengan dengan namanya fenotip faktor lingkungan nah ketika saya di tes pertama kali mungkin yang dilakukan sama Mawar itu adalah tes secara fenotip dari faktor lingkungan oh kelihatannya apa? introvert saya pun pas waktu lagi pertama kali di tes adalah introvert gitu loh introvert ya di tes pertama kali ini tetapi ternyata kalau bisa di tes sekarang extrovert nah tahunya dari mana misalkan contoh ya secara kalau misalnya misalnya sahabat Elton nanya sama saya saya extrovert atau introvert saya sih lebih jujurnya lebih sukanya mungkin masuknya ke introvert gitu kan sukanya ya nah tapi kalau secara dari genetik saya belajarin itu dan kemudian saya cek secara dari tanggal lahir yang lucunya itu extrovert sebenarnya ya kan saya masuk introvert kenapa? mungkin ya ini juga pengaruh pengaruh dari mana? pengaruh dari lingkungan lingkungan pengaruh dari lingkungan bisa jadi pengaruh dari lingkungan yang memaksa ada satu orang yang bisa lebih sangat extrovert sehingga tidak mendapat perhatian maka bisa menjadi lebih introvert kedua faktor misalkan dari ancaman faktor dari misalnya keluarga yang mungkin harus ada tatap ramahnya harus seperti apa sehingga batasan-batasan membuat orang itu jadi introvert itu bisa jadi nah jadi harus dibedakan seperti itu tapi itu saya percaya sih karena kalau enggak masih tetap di bank iya kenapa? kalau bisa di bank introvert gitu iya kalau masih tetap introvert pasti bertahan di dunia perbankan IT iya kan hal-hal yang memang bagi orang introvert itu dia memiliki keunggulan dalam bekerja di situ iya iya karena kalau dia jadi trainer dia introvert sepertinya cepat itu selesai iya dari materi selama 2 hari kayaknya selesai dalam waktu 1 minit setengah jam lebih parah lagi nah jadi itu jadi yang kita harus melihat metodologinya dulu yang pertama digunakan secara apa jadi sahabat L. Jones silahkan anda cari anda mau carinya yang mana secara dari bawaan anda anda bisa lakukan dari dari beberapa hal yang bisa dilakukan sidik jari tanggal lahir anda bisa lihat itu atau secara dari DNA fenotifnya saya mungkin introvert tapi fenotifnya saya kayaknya itu mungkin extrovert ya karena lingkungan betul nah makanya dilihat lagi kenyamannya dimana secara kalau misalnya saya saya nyamannya kalau lagi makan dan hidup saya kalau misalnya dibilang extrovert banget mungkin kalau dibandingkan sama Brodoni pas waktu lagi sama-sama Anjala mungkin lebih kelihatan Brodoni lebih extrovert gitu loh ya kan tetapi mungkin ya di dalam sesi-sesi yang lain ketika saya berbicara sebagai trainer mungkin saya bisa lebih extrovert betul itu bisa jadi sesuatu yang berbeda tergantung dari namanya tadi ya pilihan pekerjaan dan saya sih kurang setuju kalau bisa dibilang tuntutan pekerjaan karena kalau dibilang tuntutan kita bebas kok untuk memilih ya kan memilih untuk tidak memilih juga pilihan betul kayak misalnya saya saya ini kan lulusannya lulusan IT saya bisa memilih sebagai orang IT sebagai programmer tapi dia murtad ya semenjak saya lulus kuliah saya tidak pernah masuk dunia IT padahal dulu waktu lagi kuliah saya tuh asisten dosen untuk itu saya mengajari untuk programming bahkan sampai ke level bahasa mesin gitu nah itu dulu tapi buat apa juga dibanggakan gak dipakai ya kan nah tetapi pas waktu lagi di luar ternyata saya menyadari bahwa saya lebih suka berhubungan dengan namanya manusia jangan bilang malu gaib ya berhubungan dengan manusia kenapa walaupun saya tidak harus saya talkative gitu loh tetapi berhubungan dengan orang orang akan membuat energi saya lebih nyaman ya lebih meningkat nah itu mungkin ya lebih meningkat walaupun jangan bilang ya secara bawaan saya seorang introvert ya tetapi saya mau ada me time nya buat diri sendiri jadi jangan sampai anda juga salah mengartikan bahwa me time anda bahwa menjadikan anda seorang introvert jangan me juga sih kadang kue tiaw iya bosen lah ya ganti lah ya nah makanya sahabat L. John ya mawar kalau misalnya tadi secara dari fenotif coba deh tes dengan cara yang lain misalnya gitu ya misalkan dengan sidik jari dengan tanggal lahir ataupun juga dengan DNA kalau punya uangnya silahkan tes yang paling mahal sekaligus nah jadi bisa tahu dasarnya seperti orang yang apa gitu kan nah inilah yang membuat orang kalau misalnya di dalam dunia aktor ya dibilang wah dia adalah orang introvert kadang-kadang coba tanya dia belum tentu melakukannya adalah tes secara genotif tapi dia melihat apa oh lingkungan saya adalah orang-orang introvert gua lebih senang mungkin gini ya salah satunya ya dia udah capek nih di depan kamera dia udah capek ber-acting gitu kan sehingga mungkin ya dalam tanda petik dia merasa muak gitu loh aduh capek lah ngomong mulut berasaan yang capek kan kayak misalnya contoh laki-laki itu kan cuma misalnya 7.000 sampai 10.000 kata ya kan udah habis di kamera gitu loh ya kalau dia nyampe di rumah lu lu pengennya dia kalah sama bininya ya jadi pas udah nyampe di rumah mukanya bengong kan karena udah habis tapi bukan menjadikan ketika dia di rumah gua introvert nih bisa jadi kayak gitu bisa jadi itu menurut saya secara pribadi ya walaupun kita bertiga disini kayak gitu oke nah berarti memang pembahasan mengenai extrovert dan introvert ini sebenarnya menarik dan menurut saya tuh relatif dan bisa berubah-ubah juga sih iya lingkungan kan bisa mempengaruhi iya betul karena setelah di pikir-pikir dulu tuh introvert banget anaknya saya cuman sekarang kayaknya enjoy-enjoy aja kalau ketemu dengan orang gitu jadi sahabat L John mungkin tadi yang bingung juga ya apakah introvert atau extrovert mungkin boleh dicoba sarannya bisa tes tadi melalui DNA atau sidik jari juga bisa atau mungkin tadi iya secara fenotidia tadi dari lingkungan juga bisa mungkin sahabat L John bisa mencobanya jadi bisa tahu nih kira-kira saya harus kayak gimana gitu atau harus nge-treat orang tuh seperti apa nah terima kasih sahabat L John sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi nanti di acara kita selanjutnya kita hanya di L Talk Empowerline True Communication